Halo anime Lover, sebalik lagi di channel gue, Agaskun Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang anime Masamune kuno Revenge Season 2 Sebenarnya, anime Masamune kuno ini pernah gue bahas di video sebelumnya Tapi ya mungkin kalau kalian cek itu nggak ada ya Karena apa ya, videonya ini copyright Gue nggak tau kenapa tiba-tiba aja copyright gitu Padahal pas gue cek di Youtube Studio itu nggak ada copyrightnya Tapi tiba-tiba aja copyright gitu Nah itulah gue jadi males gitu bahasnya Tapi oke lah, mungkin gue nggak akan pake video juga Paling cuma foto-foto aja gitu Oke, langsung aja kita ke pembahasannya Apakah ada Masamune kuno Season 2 atau tidak Sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin ke kalian Untuk dukung dan support channel gue dengan cara Klik subscribe di sebelah nama gue Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya Biar kalau gue upload video tentang anime, kalian akan dapat notifikasinya Oke, kalau udah langsung aja kita ke pembahasannya Masamune kuno adalah anime komedi romantis Jepang Yang dirilis pada tahun 2017 Anime ini didasarkan pada manga dengan nama yang sama Yang ditulis oleh Hajuki Takeyoka Anime ini dianimasikan di bawah Silver Link Dan dilisensikan oleh Susi Roll Namun, anime tersebut awalnya disiarkan di berbagai jaringan Jepang Sebelum pindah ke dunia online Anime yang hanya memiliki satu musim Yang memiliki 12 episode ini Dilanjutkan dengan OVA Yang dirilis setahun setelah dirilis musim pertama Manga dari serial anime ini memiliki 11 volume Ini berlangsung selama 6 tahun Mulai dari 2012 dan berakhir pada 2018 Serial anime mencakup 29 bab pertama dari manga OVA dirilis untuk promosi manga dimulai pada bab 48 Dan berlanjut hingga bab 50 Anime ini memiliki komedi dan romansa yang bagus Dalam banyak hal Anime juga menjadi heram yang total Serial ini tidak semuanya buruk Dan menggambarkan getaran romansi remaja yang baik Namun, itu juga memiliki salah satu akhir yang paling tidak memuaskan Sementara sebagian besar anime berjalan dengan cukup baik Ending anime ini sangat menggantung Endingnya tidak terlalu buruk Tapi terpotong di sebuah adegan yang meninggalkan rasa gatal atau rasa ingin tahu Gimana sih ini kelanjutannya gitu kan Ya mungkin hal ini dilakukan untuk meninggalkan heb atau musim baru Yang masih belum dirilis sampai sekian tahun Atau bisa jadi hanya mempromosikan manga Masa Mune Kun Ringkasan dan Plot Cerita dimulai dengan Masa Mune yang sangat muda Yang mengaku pada Aki Adagaki Hal-hal menjadi menyakitkan baginya ketika dia ditolak oleh Adagaki Bukan hanya ditolak Tetapi dia juga memberikannya nama panggilan yang kasar Yaitu Piggy Dengan begitu, Masa Mune memutuskan untuk berarah-raga Dan merubah hidupnya Dia berencana merayu Aki suatu hari nanti Dan menolaknya juga untuk membalas dendam Masa Mune tumbuh dengan hanya satu keyakinan Yaitu dengan balas dendam kepada Aki Ketika Masa Mune yang sekarang dipindahkan ke sekolah Aki Dia menemukan kesempatannya untuk melaksanakan rencana dan tertawa di akhir Namun, hal-hal itu tidak berjalan sesuai rencana Karena dia hampir tidak bisa berteman dengannya Aki disebut Tuan Putri yang sangat kejam Karena kebenciannya terhadap laki-laki Dia memiliki kebiasaan khusus memberikan nama panggilan Yang mempermalukan tubuh kepada pria Yang membuat kesalahan dengan mengajaknya kencan Dengan bantuan Yoshino Yoshino ini adalah pelayannya ya Atau teman mata-mata si Aki Masa Mune akhirnya bisa mengambil langkah pertama untuk membalas dendam Ketika dia mengenalnya Dia mulai merasa bertentangan dengan motifnya Sering bertanya-tanya Sesuatu yang telah coba dipahami oleh pemirsa juga sejak episode ke-1 Namun, ceritanya mencapai putaran Dimana terungkap bahwa kebencian Aki untuk pria Yang dihasilkan karena Masa Mune Yang dia percaya membuangnya selama perceraian orang tuanya Dulu ketika mereka masih anak-anak Sebenarnya Yoshino yang menyamar sebagai Aki Yang telah menolaknya Dan itu bukan pure si Aki ya Jadi itu hanya si Yoshino yang menyamar Oke, dan memberinya julukan karena dia ingin memilikinya untuk dirinya sendiri Jadi bisa disimpulkan bahwa yang nolak si Masa Mune ini bukan pure si Aki-nya Tapi ya tadi si Yoshino yang menyamar Tapi ya mungkin kalian bingung juga ya Kenapa hampir mirip gitu Ya coba kalian lihat manga atau link novelnya gitu Pasti jelas disana gitu oke Masa Mune kun season ke-2 Apakah ada? Dan kalau ada kapan sih Masa Mune kun season ke-2 ini release gitu Mempertimbangkan bagaimana seri berakhir dengan adegan terburuk di musim pertama Anime seharusnya menerima musim lain Namun belum ada pengumuman mengenai perilisan season baru oleh Sir Perling atau Sun Shirol Ya Sir Perling sekarang itu lagi mau gak kuen ya Kalau gak salah ya emang gitu Oke kita lanjut lagi Atau studio lainnya yang ingin menggarap anime tersebut Manga memiliki banyak konten yang dapat diperbarui ke musim yang lain Namun OVA yang dirilis pada tahun 2018 Sudah menampilkan akhir manga Mungkin saja anime tersebut sudah selesai di OVA Dan mereka tidak berencana membuat season lagi Ini sangat masuk akal Karena season baru belum dikomprimasi sejak tahun 2018 Namun jika tidak demikian Anime akan berlanjut dari season pertama Tentu saja ini adalah anggapan Dengan mengingat bahwa mereka akan mengumumkan musim lain Ya contohnya gini kan Ending manganya ada di OVA Ya kalau dilanjutkan di season 2 Endingnya gak ada gitu Endingnya malah ada di OVA Nanti kalau season 2 dirilis Akan menampilkan adegan yang sangat gantung lagi gitu Ya semoga aja kalian gak ngerti apa yang gue sampaikan gitu kan Jadi ya mungkin permasalahannya hanya itu Ya berbeda kalau misalkan OVA-nya Gak apa ya Gak dirilis pada akhir manga gitu Di pertengahan manga lah gitu OVA ini dirilis gitu kan Karena jarang juga ada OVA yang menampilkan ending manganya gitu Oke kita lanjut lagi Anime memiliki momen busur yang sangat menyenangkan dan bahagia Itu berhasil menggambarkan pikiran naif remaja muda Anime ini memiliki penggambaran heram yang bagus Bersama dengan seorang ibu loli Revensi ibu loli bisa kalian tangkap dengan streaming anime di funimation atau sushi roll Ini adalah anime yang sangat bagus Untuk kalian yang ingin apa ya Yang ingin karakternya ini kayak balas dendam lagi gitu kan Ya populer di kalangan wanita gitu Banyak yang cari tuh anjir Oke mungkin segitu aja video dari gue Dan intinya Masa Munekun ini tidak akan dirilis Karena apa ya Karena permasalahannya dari material sumber Ya belum lagi gitu Silverlink kan terkenal Karena apa ya Tidak memberikan season kedua Cuman ke Maugakuen doang gitu kan Tapi ya Dengan melihat begitu Kita sudah ada gambaran gitu Bahwa Masa Munekun ini Tidak akan dirilis season keduanya Karena OVA-nya ini Mengkhawatir kan Ya lu bayangin aja Kalau season 2 nanti dirilis Nanti ending season 2-nya ini Gak akan jelas Kayak season pertama Sehingga buruk ke animenya Ya mungkin itu pendapat gue aja Jika kalian punya pendapat lagi Silahkan komen di bawah Oke mungkin segitu aja video dari gue Jangan lupa like, komen, subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax